Bejat Oknum Guru Ngaji Cabuli Anak Gadis Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palangka Raya mengamankan seorang Oknum Guru Ngaji di Kelurahan Palangka, Kejamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Pelaku ditangkap usai melakukan tindakan asusila kepada bunga 16 tahun Parahnya, aksi Oknum Guru Ngaji berinisial H31 tahun ini dilakukan di sebuah masjid yang digunakan sebagai sarana belajar mengajar Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan tindakan cabul pelaku kepada orang tuanya dan berujung dengan pelaporan ke Polresta Palangka Raya Ke Polresta Palangka Raya, Kombes Pol Budi Santosa melalui kaset reskrim Kompol Roni M. Nababan Selasa 28 Juni 2022 mengatakan, pelaku ditangkap pada minggu lalu usai penyidik unit PPA menerima laporan Aksi bejatnya dilakukan pada 2020 lalu Roni menjelaskan, pelaku melakukan aksinya lebih dari satu kali Aksi pelaku ini didasari hasratnya dan juga kebanyakan nonton video porno Yang perbuatan cabulnya baru satu korban ini aja Modusnya pada saat belajar agama Tiba-tiba Tersangka Memegang tangan korban Diarahkan ke pelanian tersangka Sebelum-sebelumnya ada Apa Pernah juga melakukan itu terus ada ancaman nih setiap kali belakang? Sebelumnya sampai saat ini pilihan kita belum ada Setelah ini baru perbanding aja melapor Kemudian kami dalami, kami kembangkan alat bukti dan kami tangkap di rumahnya Motif tersangka melakukan itu apa? Motif tersangka ya karena Kawan aksinya karena sedang menonton video porno Polisi menjerat pelaku dengan pasal 82 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun Selain itu, hukuman ditambah sepertiga dari umur pelaku Mengingat pelaku seorang tenaga pendidik Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi